Intro Cie, duo, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan ya Halo para penonton, kembali lagi di channel Kabar Antau Bagaimana kabarnya kali ini para penonton? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan resikinya ya Baiklah di video kali ini Mimin akan memberikan rekomendasi Seputar makanan khas Payakumbu, daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat Alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini Para penonton membantu Mimin untuk upload video lebih semangat lagi Dengan cara menekan tombol subscribe dan bunikan loncengnya Satu, batiyah Tentunya kuliner ini wajib untuk Anda coba dan bawa pulang Sebagai salah satu julukan dari kota Payakumbu tentu tidak afdal rasanya Setelah berkunjung ke daerah ini tanpa mencicipi dan membawa oleh-oleh kuliner satu ini Batiyah merupakan makanan khas Payakumbu berbentuk kerupuk Bedanya terletak pada bahan pembuatannya Batiyah terbuat dari ketan putih Selain di kota Payakumbu, batiyah juga bisa ditemukan pada beberapa daerah lain di Sumatera Barat Batiyah cocok sebagai cemilan Dan bisa ditemukan di toko oleh-oleh khas Minangkabau di berbagai daerah di Sumbar Cara membuatnya adalah beras ketan ditanak hingga matang Kemudian diambil dalam porsi-porsi kecil dan dibentuk bulat pipih Setelah itu dijemur di bawah terik matahari Jika sudah kering, baru bisa digoreng Minyak penggorengan harus dalam jumlah besar supaya matangnya lebih merata Rasa batiyah kini juga beragam tak hanya gurih, tapi juga manis Jika ingin lebih nikmat, kamu juga bisa menambahkan lelehan karamel di atasnya Makanan ini sangat cocok dijadikan sebagai camilan saat kumpul keluarga atau jamuan tamu Terima kasih Dua beras rendang, di kawasan darek yang terdiri dari beberapa kota meliputi payakumbu, tanah datar, agam, dan 50 kota terdapat kudapan manis bernama bareh rendang Makanan ini ternyata bukanlah jenis dari rendang Penamaan rendang memiliki makna, menyangrai, sesuai proses pemasakannya Sedangkan bareh didapat dari artinya yaitu beras atau tepung beras yang menjadi bahan pembuatannya Bareh rendang, merupakan olahan tepung beras yang disangrai hingga kering kemudian dicampurkan dengan cairan gula dan santan yang telah dimasak Prosesnya yang disangrai nantinya akan menciptakan bareh rendang yang memiliki permukaan agak kasar namun bagian dalamnya lunak Nantinya gumpalan hasil pemasakannya akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan bentuk lingkaran ataupun persegi Bareh rendang merupakan makanan adat Sumatera Barat yang memiliki rasa yang manis Dan sering dijadikan cemilan, termasuk dalam upacara adat seperti pernikahan dan perkumpulan adat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiga, galamai Pangan khas ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dengan cita rasa manis dan warnanya yang hitam Galamai dibuat dengan bahan baku tepung beras ketan, gula aren, dan campuran santan Bahan-bahan ini dimasak dalam kuali besar hingga mengental dengan proses yang cukup lama Setelah adonan kental, lengket, dan berwarna kecoklatan barulah kemudian dicetak Galamai kadang disebut juga dengan nama kalamai atau calamai Biasanya masyarakat payakumbuh membuat galamai pada hari-hari spesial Seperti pernikahan, hari raya, dan acara-acara adat Galamai biasanya dibuat dengan cara bergotong royong karena memerlukan banyak tenaga untuk mengaduk adonan dalam jumlah besar dan waktu lama Adonan kental, lengket, dan berwarna kecoklatan ini yang terkadang mirip sebagai dodol Namun di beberapa pusat-pusat oleh-oleh, makanan tersebut banyak disediakan dan sudah dikemas rapi Umumnya dihargai 100 ribu rupiah per kilogram Terima kasih 4. Pangek Cubadak Makanan ini sejenis gulai dengan kuah santan kering Di kota Payakumbuh, gulai ini paling terkenal berasal dari salah satu daerah yang bernama Situjuah Yang merupakan bagian dari kabupaten 50 kota yang berbatasan langsung dengan kota Payakumbuh Pangek artinya gulai yang dimasak kering Makanan ini merupakan olahan nangka yang juga dikenal luas di daerah lain Sumatera Barat Untuk memasaknya butuh waktu berjam-jam Dengan campuran bumbu seperti daun kunyit, daun limau Serai, daun salam, kunyit, jahe, bawang, laos, kemiri, cabai, dan bumbu lainnya Rasa pangek Cubadak terkenal sangat enak Tekstur nangkanya lembut dengan bumbu meresap ke dalam Pangek Cubadak sendiri memiliki cara pengolahan yang berbeda dengan kebanyakan gulai Nangka, bumbu, dan santan tidak diaduk dalam proses pematangannya Pangek sengaja didiamkan hingga bumbu meresap dan kuah mengering 5. Gulai Palwik Gulai Palwik merupakan makanan khas negari Limbanang Payakumbuh yang jarang ditemukan di pasar lainnya Gulai Palwik berbahan utama sayuran atau gulai sayur Bahan-bahan tambahan lainnya yaitu telur, tepung, kelapa, dan jengkol Gulai Palwik terkenal sebagai sajian khas bulan suci Ramadan Biasanya jadi buah masyarakat untuk menu buka puasa 6. Rendang Talua Rendang Talua, si crispy renyah andalan kota Payakumbuh yang kini mendunia Menyebut Minangkabau langsung teringat wanginya rendang Kenikmatan rendang dari wilayah ini tentu tiada duanya Selain daging, di sana terdapat aneka jenis olahan rendang Seperti rendang itiak, bebek, jengkol, cubadak, nangka, hingga baluik, belut Namun salah satu yang paling terkenal adalah rendang talua atau rendang telur Ini jadi andalan kota Payakumbuh Rendang yang diolah dengan bahan dasar telur memberikan rasa renyah gurih dan bikin ketagihan Kamu bisa menemukan di pusat oleh-oleh maupun di pasar Payakumbuh yang banyak menjajakan makanan khasnya ini Rendang telur bisa dimakan begitu saja sebagai camilan atau disuap bersama nasi hangat 7. Katupet Gulai Paku yang Lamakbana Sehabis olahraga pagi, akan sangat terasa nikmat jika menyantap katupet gulai paku khas Payakumbuh Makanan ini banyak dijual di pinggir jalan maupun pasar, sangat cocok dijadikan sebagai sarapan pagimu Untuk memasaknya sendiri tidak jauh berbeda dengan gulai lain, yakni setelah sayuran paki setelah diiris kecil-kecil Selanjutnya adalah memasaknya dengan santan bercampur bumbu halus dari cabai rawit, lengkuas, asam kandis, kunyit, serai, dan daun jeruk Tidak hanya tanaman paku saja yang menjadi aktor utama, biasanya masyarakat akan memberikan pelengkap ikan asin jambal, udang, atau ikan teri Gulai ini akan diberikan kuah hasil pemasakan dengan rasa pedas asam, yang disantap bersama dengan telur rebus atau potongan ketupat 8. Sate dangwang-dangwang yang kaya bumbu rempah khas, kalau pariaman punya sate berkuah coklat dengan daging berukuran kecil Payakumbuh juga punya Namanya sate dangwang-dangwang Namanya diambil dari nama daerah asal sajian ini, dangwang-dangwang, kabupaten 50 kota Kabupaten ini terletak di utara kota Padang, ibu kota Sumatera Barat Umumnya sate yang sering kamu jumpai merupakan sate padang khas pariaman Kuahnya kental dan berwarna coklat Beberapa ada yang mencampur kuah kentalnya dengan kacang Perbedaan sate khas payakumbuh ini terlihat pada warna kuah dan ukuran daging sate Sama-sama kental namun berwarna kuning sedikit semburat merah Irisan daging satenya berukuran lebih besar dan tebal Warna daging satenya juga tidak terlalu coklat Melainkan coklat dengan semburat bumbu kuning 9. Rendang paru Si hitam yang menggugah selera Jika biasanya kamu sering mendengar bahwa rendang lebih identik dibuat dengan menggunakan daging sapi Payakumbuh sendiri bukan hanya bisa mengolah rendang dari daging sapi atau telur Tapi juga dengan variasi lain rendang dengan menggunakan paru-paru sapi Jenis olahan rendang ini dibuat menggunakan paru-paru sapi yang lebih lunak dan basah dibanding daging sapi Tidak hanya dari bahan dasar saja yang berbeda, bumbu-bumbu yang digunakan juga berbeda Kebanyakan bumbu rempah yang digunakan adalah bawang putih, jahe, lengkuas, cabai merah, dan dedaunan yang telah dirajang Kemudian semua bumbu itu akan dihaluskan untuk nantinya dimasak bersama paru sapi Penggunaan santannya juga memerlukan takaran yang lebih besar Yakni sekitar 1,5 kali lebih banyak ketimbang rendang normal Jika kamu ingin mencicipinya, kamu bisa langsung datang ke kota Payakumbuh saja 10 martabak kubang, kuliner malam pedas gurih khas Payakumbuh Martabak ini seakan menjadi ciri khas dari Nagari Kubang Bahkan para perantau dari daerah tersebut kerap menjadi penjual martabak di pelosok Nusantara Martabak ini dibuat dengan isian daging sapi cacah bahkan rendang juga bisa, lalu ditambah dengan daun bawang Perbedaannya dengan martabak telur adalah dari teknik pembuatannya, yaitu adonan kulit martabak kubang akan dibanting beberapa kali hingga melebar Kulit itulah yang nantinya akan diisi dengan daging sapi atau rendang dan daun bawang, sehingga akan terlihat lebih padat Kemudian untuk menghidangkannya akan disajikan pula kuah dengan rasa pedas yang berpadu dengan asam manis Nama lain dari martabak ini adalah martabak Mesir Inilah 10 makan khas kota Payakumbuh yang harus kalian coba dan jadikan oleh-oleh ketika balik ke rantau Tentu saja membuat rasa ingin mencoba meningkat tinggi ya, jangan lupa berkunjung ke kota Payakumbuh untuk mencoba kuliner lainnya Mulai dari kuliner ketika pagi hari, siang menuju sore, hingga kuliner malam harinya Tentu saja pasti semuanya Lamakbana Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian dapat mengetahui info-info terbaru seputar ranah Minang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton